Al-Fatihah Saya sebagian dari bukrimi kapan longsor Kalau kita ceroboh Fatal akibatnya Ya Allah, Pak Darwis Pak Darwis Ayo Pak Ayo Pak Pelan-pelan Pak Sudah Jangan bawa pelaksain, Pak Mendingan Bapak istirahat Ya, enggak bisa, enggak sih Ya Nah, yang itu, hati-hati ya Yang rajin Masuk bangun, bangun Bangun Darwis Lagi ngapain kamu Ini kejam kerja Hauzi Saya gaji kamu untuk mengawasi para pekerja di sini Bukan mereka untuk bermalas-malasan atau bersantai-santai Maaf, Pak Tapi, Pak Darwis lagi sakit, Pak Asmanya kambuh Saya tidak mau tahu Mereka mau sakit asma, bengek, atau asam urat Mereka itu harus bekerja sesuai dengan yang bekerja Dan itu merupakan tanggung jawab kamu Saya akan mengalami rugi yang banyak Kalau mereka ini tidak bekerja Eh, apa kamu mau Supaya saya ini jatuh melarat Maaf, Pak Berbelas kasihlah, Pak Karena Allah tidak akan membuat umatnya melarat Hanya karena menolong orang, Pak Sejak kapan kamu menjadi seorang pendakwah? Hmm? Jangan kamu bawa-bawa nama Allah di sini Dan saya juga tidak pernah minta-minta kepada Allah Saya bisa menjadi kaya karena saya sendiri Fauzi Di sini yang memberi makan kepada kamu adalah saya Jadi kamu harus patuh pada perintah saya Tarwis Ayo kamu kerja Kalau tidak, upah kamu hari ini akan saya potong Ya Bu Ya, cepat Bu Bapakmu mana, nak? Haika sudah menyuruh temannya Bapak Untuk memberitahu Bapak Sekarang kita ke kliniknya, Bu Haika juga sudah memberitahu Bapak Kalau langsung ke klinik saja Bapakmu bagaimana, nak? Ibu tidak mungkin pergi kalau tidak ada Bapakmu Oji Oji Dan mengawasi para pekerja di sini Apa saya? Tapi, Pak Tapi dengan satu saran Kamu harus bisa mendapatkan sekurang-kurangnya Ada lima truk batu yang siap angkut Tapi itu tidak mungkin, Pak Itu target dua hari kerja, Pak Saya tidak mungkin mendapatkannya dalam tempo singkat Hahaha Itu urusan kamu Eh, ayo Selamat tinggal Sampai Ibu Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih telah menonton 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 Bu Adik bayinya ganteng bener bu Lebih ganteng dari aku Astagfirullahaladzim Sampai lupa Belum kasih nama buat adik Oh iya Nama siapa ya? Kasih nama Freddy aja bu Itu nama bagus loh bu Jangan tuh nama kan gak ada artinya Oh iya ya Apa ya? Bagaimana kalau faturah mana aja bu? Itu artinya pembukaan Kemenangan Allah yang sama pengasih Nah kalau itu ibu suka Artinya bagus sekali Eh kalian udah makan? Bagaimana mau makan? Nasinya aja abis Jadi kamu cuma mau pinjam 50 ribu? Itu kecil buat saya Jangan kan 50 ribu Satu juta pun Akan saya berikan dengan cuma-cuma Terima kasih Tuhan Tapi saya hanya perlu 50 ribu Tuhan Buat makan anak-anak saya Jangan panggil saya Tuhan Saya dan suamimu itu Sudah sama seperti saudara Dan sekarang Kamu sudah jadi janda Jadi Sudah merupakan tanggung jawab saya Ambil 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 Tapi Tuhan Gimana caranya saya Membayar uang ini kembali Kamu tidak perlu mengembalikan uang itu Asalkan 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 kamu mau menikah dengan saya Maaf Tuhan Maaf Tuhan Saya gak bisa Dasar perempuan bodoh Semua perempuan di kampung ini Sangat ingin menjadi istri seorang jurulaga sentok Masa perempuan tidak tahu diri Perempuan bodoh Suamimu Fauzi itu Sangat banyak Juna S ACC Semua Sперampara Sampai 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 Terima kasih. Bu, emang sebenarnya kita bukan prasal dari kampung ini ya, Bu? Kok kamu ngomong gitu? Tadi ibunya Ahmad bilang, kalau Haikal harus tahu diri, karena udah diterima baik sama kampung ini. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Mayang, kita, Tuan Sentot, ingin, ingin ketemu, Sekarang Mayang disuruh ke sana. Ditunggu. Saya bilang Tuan Sentot, ingin ketemu. Ada apa, Tuan? Akhirnya kamu datang juga. Saya sudah tidak sabar untuk menunggu. Saya menginginkan pernikahan kita dilaksanakan sekarang juga. Tapi masa idah saya belum habis, Tuan. Saya sudah tidak sabar menunggu sejak kamu berjanji mau menikah dengan saya. Dan sekarang pun saya sudah tidak bernapsu sama istri-istri saya yang lain. Maaf, Tuan. Saya belum siap jadi istri, Tuan. Tapi kamu sudah berjanji. Untung! Siap, Tuan. Kamu sudah lama mau punya rumah, kan? Sudah lama, Tuan. Pengen, pengen banget. Ya, kamu sekarang pergi ke rumah nyonya ini dan usir anak-anaknya dan rumah itu akan menjadi milik kamu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan, saya mohon jangan lakukan ini, Tuan. Kami mau tinggal di mana, Tuan? Anak saya masih kecil-kecil. Tapi kamu sendiri tidak punya rasa kasihan. Bahkan membuat hati saya merana kemana-mana. Turuti kemauan saya. Kalau kamu mengikuti, bukan hanya hutangmu semuanya akan lunas, tapi suamimu pun akan tenang terkubur di tanah milik saya. Tuan! Iya, iya, siap. Kamu jaga pintu dan tutup pintunya. Mangga, telan. Amat! Bangun! Bangun! Saya mohon jangan, Tuan. Tuan! 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 Tuan saya mohon, Tuan! Eh! Eh, ibu. Eh, ada apa ini, Ibu? Ngapain datang ke sini? Ngapain datang ke sini? Ngapain datang ke sini? Eh! Kamu tahu nggak? Kalau hari ini tuh, seharusnya, Bapak tuh giliran di rumah saya. Jangan ngekepin bini yang lain terus. Giliran saya dilupain. Mana, Bapak? Mana, Bapak? Eh, Tuan, Bapak tuh sedang beli rokok di luar. Beli rokok? Ini? Ini senar siapa? Itu, itu senar istri saya. Jangan, Tuan, saya mohon. Jangan, Tuan. Ibu, ibu, ibu. Jangan, Tuan. Hah? Kamu jangan, Tuan. Berani-beraninya kamu masuk kamar suami saya? Bener, Min. Saya juga kesat sama Mayang. Saya begitu tidur enak-enak, tiba-tiba dia masuk kamar saya, dan dia menawarkan diri supaya semua hutangnya jadi lungas. Dasar! Janda genit! Eh, dengar ya. Jangan mentang-mentang kamu cantik. Kamu bisa ngerebut suami saya di tangan saya. Kamu bisa! Hmm, gini kamu! Dapat! Kurang aja! Ayo! Bawa! Rambut-raput saya, ayo cepat! Jangan, ini, ini. Janda ketangkep basah masuk ke kamar suami saya. Untung aja suami saya yang gak terkoda sama dia ini. Ah, masa? Kenapa? Kalian tidak percaya sama saya? Percaya? Siapa yang tidak percaya sama Tuhan? Iya, kan Tuhan Sentot orangnya baik dan Mawan lagi. Kita kan hidup senang di sini berkat kemurahan hati Tuhan Sentot. Kalau begitu mudah, bawa aja, bawa aja. Ayo, bawa aja, bawa aja. Bawa, bawa. Kita aja, bawa aja. Bawa, bawa. Makasih. Makasih, kamu tahu ya, rumah ini juga rumah kamu lagi. Sudah jadi rumah milik saya. Pak, ibu saya mana, Pak? Eh, ibu kamu tuh sudah bunuh diri sana di jurang. Saya nggak percaya. Eh, kalau kamu nggak percaya sana, lihat ibu kamu di jurang sana. Udah sana. Tuh, yuk. Ibu. Gimana sih? Ibu. 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 Ibu mana, ibu? Ibu di mana? Ibu. Ibu. Ibu di mana, ibu? Ibu. 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 Saudara-saudara sekalian. Wanita ini telah meracuni kampung kita. Selama ini kan kita tidak orang jinah. Menggoda suami atau istri orang lain. Kalian lihat, wanita ini memang tidak tahu diri. Saya memusah untuk menawarkan pekerjaan buat dia. Eh, malah. Bagaimana kalau wanita ini tepat? Masuk. Masuk. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ini, Pak Gosar. Mayang mencoba menggoda Tuhan Setok. Iya, kan? Iya. Menggoda? Yang benar? Apa ada saksi? Ada. Bu Mimin saksinya. Betul itu, Min? Iya, Ustaz. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Namun, Allah, Ustaz. Saya tidak berbuat seperti itu, Ustaz. Alah. Mana ada si pelacur yang mau ngaku dasar pembohong? Sentot. Luka kamu kenapa? Kok aneh? Kenapa lengan baju Mayang sebelah kiri sobek seperti ditari? Dan kenapa muka kamu luka seperti mencakar? Apa memang Mayang merayu kamu dengan mencakar muka kamu? Bagaimana? Apa kalian semua masih tetap di rumah yang bersalah? Kalian semua sudah dibutakan uang. Istiqbar. Istiqbar. Ayo, bubar. Bubar! Bubar semua! Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Pak Ustaz sering sekali menolong saya. Sejak pertama kali kami datang ke sini. Berterima kasihlah kepada Allah SWT. Sampai jumpa dari Allah SWT. Sampai jumpa dari Allah SWT. Bidik. Bidik. Kami datang ke sini. Terima kasih. 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 Maya, sampai anak-anak kamu ketemu, kamu di sini saja dulu. Terima kasih, Pak Ustaz. Kamu sabar saja, warga sedang berusaha mencari mereka. Insya Allah, mereka tidak apa-apa. Mayang, apa tidak mungkin kamu minta bantuan orang tua kamu? Terima kasih, Pak Ustaz. Saya tahu kamu juga tidak jauh beda dengan orang tua kamu. Papa, demi aku Fauzia reala ninggalin keluarganya. Harusnya Papa bisa hargain itu dong. Sekarang begini, Pak Ustaz. Mayang, kamu milih, mau tetap tinggal sama Papa di rumah ini dan mencari laki-laki lain, atau kamu tetap mencintai laki-laki ini dan pergi dari rumah ini. Aku cinta Fauzia, Pak. Maafkan, Pak Ustaz. Bayang. Bayang. Bayang, bayang, bayang. Apa mereka masih mau membantu saya? Setelah apa yang saya perbuat terhadap mereka, menyakiti hati mereka, terutama ayah. Allah maaf pengasih dan penyayang. Mereka orang tua kamu. Saya yakin, kasih sayang itu kan tetap selalu ada. Halo? Bayang. Aku dalam masalah, ma. Tolong aku. Aku perlu uang. Yaudah, kamu sebutkan aja alamat kamu di sana. Bentar. Iya. Aku di Padala Ramah, Desa Ciburui. RT... RT14 RW02, ma. Yaudah. Kembalikan, Pak. Biar Papa yang berangkat ke desa sana. Buat apa Papa menemui Mayang kalau Papa masih benci sama Fauzi? Ma, sampai kapanpun Papa tidak akan pernah merestui Mayang dengan Fauzi. Tapi Papa juga harus berusaha supaya Mayang kembali ke rumah ini. Papa kangen sekali sama Mayang, Pak. Papa kangen. Yaudah, 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 yaudah. Tidur. Ambil ini. Bersilai Tidur. Oh, bangun. Tidur. Tidur. Tidur, tut... Tidur! Tidur, tut... Tidur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!